Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Diksimania Semoga teman-teman pada Diksimania pada saat ini dalam keadaan saya selalu Dan tidak kurang satu apapun Serta tetap dalam lindungan Allah SWT Amin 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 Ya Rabbal Alamin Oke Sobat Diksimania pada kesempatan kali ini Pokok bahasan kita adalah kerusakan engine mounting bukan masalah yang sepele Dan kerusakan bisa dipicu akibat hal ini Dan ini kita ambil dari website Otomania Dan link laman websitenya kita tampilkan di deskripsi di channel kita Baiklah kita bahas satu persatu Penyebab kerusakan engine mounting terjadi Akibat kerusakan yang dipercepat karena kebiasaan buruk Cara mengemudi kita seperti ini Sebagaimana diketahui Engine mounting mobil memiliki fungsi sebagai pegangan mesin ke bagian rangka ataupun frame Engine mounting mobil ini terbuat dari bahan besi dan juga campuran karet Karet engine mounting tersebut memiliki tugas sebagai peredam getaran yang dialirkan ke rangka Ada beberapa penyebab sepele yang bisa membuat engine mounting kita menjadi mudah rusak Yang pertama Biasanya kerusakan engine mounting pada mobil Karena mobil yang kita gunakan itu sering berakselerasi dengan kasar Dan ini bisa membuat engine mounting menjadi gampang rusak Kalau kita pakai mobil dengan kasar seperti akselerasi mendadak Maka getaran mesin juga akan semakin tinggi Yang kedua Sering melakukan engine brake dengan kasar Ini juga yang membuat engine mounting kita cepat jebol Saat melakukan engine brake yang mengakibatkan getaran mobil akan semakin tinggi Jika dipaksakan terus menerus maka karet-karet pada engine mounting akan kalah Yang ketiga Deselerasi dengan kasar Deselerasi ini adalah kebalikan dari akselerasi Deselerasi dimana sebuah kendaraan mengurangi kecepatan dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah Jika deselerasi dilakukan dengan kasar Maka engine mounting juga akan mendapatkan beban momen puntir yang berlebihan Hal ini membuat engine mounting jadi cepat rusak Dan ini bisa diresakan saat kita mengemudi Maka di dalam bagian interior di kabin mobil kita sampai ke setir akan terasa getaran yang berlebih Nah untuk menghindari engine mounting tidak cepat rusak Sebaiknya saat menggunakan mobil lakukanlah secara halus Oke sobat diksimannya dan otomotimannya Demikianlah yang dapat kita share kepada teman-teman semua Bagaimana agar engine mounting mobil kita tidak cepat rusak Karena harganya dan juga cara melepas engine mounting juga rada-rada sulit Dan harganya juga lumayan mahal Nah sebaiknya kita menggunakan mobil Akselerasi maupun deselerasi lakukanlah secara halus Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton